Kelas 11 Curriculum Merdeka kita masuk pada halaman 68 ya bagian speaking Aktivitas pertama yaitu mendongeng Nah disini kalian akan dilatih atau diminta tugasnya untuk membuat bercerita mendongeng ya di depan kelas atau di pertunjukannya Sekarang saatnya untuk kamu untuk menampilkan hasil karya kamu itu Kamu akan mempresentasikan cerita kamu itu dalam bentuk penampilan mendongeng Masing-masing kamu akan memiliki 5-10 menit waktunya ya untuk menampilkan dongeng kamu itu Kamu bisa mempersiapkan penampilan kamu itu dengan mengikuti instruksi-instruksi di bawah ini Jadi ini yang sebelum tampil ini yang harus kalian lakukan terlebih dahulu Yang pertama adalah praktekan membaca tulisan kamu itu atau dongeng kamu itu terus menerus Hingga kamu bisa menyampaikan cerita itu tanpa melihat pada tulisan kamu itu ya Jadi hafal intinya Kemudian ketika tampil jika kamu lupa ada bagian-bagian yang lupa Kamu bisa melakukan mengubah atau menambah ceritanya Jadi improvisasi saja kamu bisa improvisasi Jadi jangan gugup atau hilang akal ya Nomor dua Pergunakan visual Property yang apa namanya Yang bisa misalnya benekah atau misalnya gambar atau apa terserah Jika memungkinkannya agar klik ke karakter itu bisa tampil lebih hidup Nah itu dia Nomor tiga Explore ya Explorasi peran dari masing-masing karakter Dalam cerita yang kamu tulis itu Dan dramatisasi karakter tersebut Nah jadi bisa kamu lebih-lebihkan ya Dramatisasi ini kamu lebih-lebihkan Rubah suara kamu itu berdasarkan karakternya yang kamu pergunakan Misalnya ada karakter raksasa Dan itu suaranya suara besar Seperti kamu kenapa Nah lawannya mungkin Apa namanya Kerdil Nah suaranya mungkin Seperti itu Ya bisa kamu merubah-rubah suaranya Ketika tampil Ya Lakukan Jaga Apa namanya Eye contact Dengan penonton Jangan lihat kemana-mana Tapi perhatikan penonton Jangan terlihat Jangan terlihat gugup Ya Pergunakan ekspresi wajah Pergunakan gestur Gestur itu adalah Bagaimana tampilan Tubuh kita Ya Dan rubah suara kamu itu Untuk dengan karakter yang berbeda-beda Jika karakternya tiga Kamu suaranya Juga Diganti jadi tiga suara Yang kelima Yang kelima itu Berlatih Ya Harus berlatih Mendongeng itu Lagi dan lagi Terus menerus Sebelum Tampil Nah itu dia Untuk halaman 6-8 ini Tugasnya adalah Berbicara Menampilkan Storytelling Eh menampilkan Cerita Dongeng Yang telah kamu buat Pada Aktivitas Aktivitas Menulis ini Ya Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa subscribe Dan like videonya Sampai jumpa Jangan lupa Tampai jumpa Terima kasih.